Sadis, GR, Anies Baswedan licik dan psikopat Ditulis oleh Nikolas Joshua di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum Berjumpa dengan suara JJ lagi di channel TV Jurnal Waduh, ada seseorang dengan sangat berani menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Adalah seseorang yang licik dan psikopat Berdasarkan KPBI, licik itu artinya adalah Banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas dan curang Sementara itu berdasarkan Wikipedia Psikopati berasal dari kata CJ Yang berarti jiwa dan patos yang berarti penyakit Penyidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat Karena perlakunya yang antisosial Dan merugikan orang-orang terdekatnya Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai Pembunuh, pemerkosa dan koruptor Ya, Anies Baswedan dikatakan memiliki dua hal Yang sangat mengerikan itu dalam dirinya Siapa ya orang yang berani mengatakan hal seperti itu Kepada Anies Baswedan? Orang tersebut ternyata adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli Guntur Romli mengatakan hal tersebut setelah dirinya melihat sikap Anies Sebagai kepala daerah saat kerusuhan 22 Mei 2019 Yang terjadi di Jakarta Pada awalnya, Guntur Romli atau GR Menilai Anies Baswedan yang tidak bereaksi Ketika sejumlah fasilitas umum di sekitar kawasan gedung Bawaslu RI dirusak oleh para pelaku kerusuhan Guntur Romli pun menilai hal tersebut wajar dilakukan Karena Anies Baswedan dianggap menjadi bagian dari kelompok pendemo Dilansir dari laman Twitter Ad Guntur Romli pada Rabu 23 Mei Wajar sih karena Ad Anies Baswedan bisa dibaca bagian dari kelompok pendemo itu Makanya sejak awal dia tidak ada upaya untuk pencegahan masa ke Jakarta Guntur Romli juga menyendir Anies Baswedan Yang tidak bersikap untuk memberikan upaya meredamkan tingginya tensi para pendemo Apalagi, sewaktu demo yang berakhir pecah dan bentrok dengan aparat kepolisian Guntur Romli kemudian menyebut Kalau Anies Baswedan malah mengambil keuntungan di tengah suasana rijo tersebut Tanda sekuntur Saat masa brutal pun juga tidak ada upaya untuk meredam Dia sedang mengail ikan di air yang keruh Ini tipikal politisi licik dan psikopat Sewaktu ditanyai tentang dirinya yang tidak menghimbau para pendemo Yang berakhir kerusuhan untuk menghentikan aksi mereka Anies Baswedan memiliki alasan yang sepertinya mengada-ngada Alasan Anies Baswedan ini juga mungkin akan membuat kamu geleng-geleng kepala Mau tahu apa alasan Anies Baswedan itu? Ternyata nih guys, alasan Anies Baswedan adalah karena menjunjung tinggi hak warga negara Untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat Termasuk jika dilakukan di ibu kota Bahkan Anies Baswedan mengatakan kalau hal tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang Ujar Anies pada Kamis 23 Mei Jadi kebebasan berserikat berkumpul dilindungi undang-undang Kita tidak bisa memangkas hal yang paling mendasar di demokrasi kita Yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat Iya sih ya, memang orang yang melakukan demo karena tidak setuju dengan sesuatu Diperbolehkan oleh pemerintah Hanya saja jika hal tersebut berakhir rusuh Undang-undang mana yang melindungi dan memperbolehkan terjadi kerusuhan Anies Baswedan kemudian mengatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota bagi semua warga Indonesia Oleh karena itu warga Jakarta atau yang dari luar Jakarta Bisa beraktivitas dan menyalurkan pendapatnya di kota ini Ungkap Anies, di Jakarta kita akan sambut mereka yang datang untuk berkegiatan di Jakarta Kita fasilitasi Anies Baswedan kemudian mengatakan dirinya tidak akan menerima Dan bakal menindak tegas orang yang menjadi biang perusuh di ibu kota Menurut Anies, tapi kalau mau kerusuhan Anda akan berhadapan dengan kami Kita tidak akan mentolerir Saya katakan Jakarta akan siap untuk mencegah Dan bertindak tegas untuk semua yang membuat kerusuhan di sini Lah lah, kok baru sekarang Anies Baswedan mengatakan hal tersebut Halo Pak Anies Kerusuhan dan kericuan yang dilakukan oleh beberapa warga karena junjungan Anda Yaitu Prabowo Subianto itu tidak mau menerima kekalahannya Yang terjadi pada 22 Mei Lah Anda kok datang sebagai pahlawan kesiangan yang sangat terlambat Kerusuhannya kapan? Tapi setelah kerusuhan baru Anies Baswedan mengatakan Jika ada orang yang mau berbuat rusuh akan berhadapan dengan pihak Anies Baswedan Terus Anies Baswedan mengatakan Jakarta siap untuk mencegah kerusuhan Lah terus pas 22 Mei itu kok bisa terjadi kerusuhannya sangat parah? Saking parahnya nih bisa terlihat dari gedung bawah selu dan pos polisi di sana yang rusak Haduh duh peringatannya telat banget sih Pak Anies Akan tetapi jika Anda mengatakan hal tersebut ke orang yang mau berbuat rusuh lagi Maka masih bisa diterima lah ucapan Anda Pak Anies Apa komentar Anda tentang ini? Jangan lupa langsung tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seward.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa 2.500.000 rupiah bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemandang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 sampai dengan 2024 Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Semoga menjadi pemimpin yang amanah Dan membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera Terima kasih telah menonton